ya oke bang dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya Dika Dika salam peternakan dari kisar nasan Sumatera Utara nah jadi sekarang kita ada di kandang B1 maaf E1 yang mana kandang ini itu isinya diri-diri semua yang sudah kita kawinkan dengan pejantan Merino Cross ataupun Duster nah ini Merino ini kita jadikan sebagai pejantan dan ini dianya sudah pada kawin nampaknya dan untuk harganya ya kan kawan ini kalau harga Cong dimulai dari Rp1.650.000 Rp1.650.000 itu harga Cong harga Cong itu harga pukul ratanya masing-masingnya segitu kan kawan tapi kalau harga untuk dipilih-pilih boleh juga tapi nanti beda harga semakin besar yang dipilih maka harganya juga semakin besar semakin kecil yang dipilih maka harganya juga semakin kecil nah ini saya apa ya spill dulu dari atas ya biar supaya kan kawan bisa enak melihatnya untuk alamat saya di kisaran Asahan ya kan kawan di kecamatan Buntupane kabupatennya Asahan di desa Mekarsari nah ini nah itu pejantannya yang sudah kita pangkas pejantannya bukan abang itu ya kan kawan nah itu abang itu adalah peternak juga nah ini untuk bobot dirinya ini sekitar kurang lebih dari mulai 19, 20, 21 up gitu lah kan kawan untuk berat badannya taksirannya gitu untuk jenisnya ini nyampur ya ada yang semi lokal ada juga yang blaster-blaster garut ada juga yang keping kecil itu kan garut ada juga yang apa ya dari Barbados ada juga yang sana itu nah tapi enaknya kita bilangnya semi-semi lokal kayak gitu untuk jantannya ini sekitar berat badannya ini sekitar 70 up lah kan kawan 70-75 gitu untuk jenisnya ini merino cross yang mana dulu jantannya mungkin ini merino dan betinanya itu texel jadi ini cross texel ini sudah pada kawin sih memang kayaknya dan bagikan kawan yang berminat untuk jenis lain pun ada juga ya yang sebesar itu ada texel-texel ada merino-merino yang batur juga ada kita letak di sana yang cross-cross kayak domba-domba sienta ya ataupun domba-domba lokal-lokalan seperti ini ada juga harga variasi ya induk-induk bunting pun ada juga sana kan kawan itu induk sudah bunting-bunting semua pejantannya itu ini nah ini pejantannya ini pejantannya disana induk-induk yang sudah bunting-bunting tua itu kan kawan dan disana juga ada texel-texel masih di koma ya bentar dulu bentar dulu ya oke kan kawan jadi kita lanjut tadi lagi ada ikomah nah jadi disini itu jantannya itu ini kan kawan nah itu pejantan untuk jalur yang ini ini pejantannya dan induk-induk yang kawin sama dia itu nah itu induk-induknya saya sepil ya saya dekatkan itu sudah pada bantai bunting-bunting tua kan kawan ada yang sudah tinggal nunggu hari nunggu minggu, nunggu bulan tinggal pilih variasi dan kalau untuk harganya mulai dari 2,5an ya kan kawan, harga cong harga pilih-pilih beda lagi oke kan kawan, kita kembali ke tema awal yaitu di diri-diri nah untuk diri-dirinya mungkin ini kan kawan sudah pada kawin, tapi kalau untuk jadinya kita belum tahu ya sebab kita kan tidak ada alat USG ataupun alat yang bisa menentukan keakuratan kehamilannya gitu kan jadi kalau untuk pejantannya ini sendiri dia biasanya kalau ada yang belum kawin dia selalu mengejar kan gitu sih terus buntut dia tidak mau diam biasanya bergerak terus kalau dia mau kawin tapi ini dia sudah relax tenang dan badannya juga sudah ada yang berkembang jadi dan dari kemaluan sih kayaknya sudah pada kena semua sama jantannya nih itu sih kan kawan karena dia hamilnya kalau pun hamil masih muda ataupun udah kawin jadi dia nya itu belum bisa di akuratkan lah ya sudah hamil berapa bulan ataupun sudah pasti hamil ataupun belum kita belum bisa pastikan yang jelas ini sudah kawin cuma jadi tidaknya belum tahu tapi yang jelas sudah bisa kita lihat lah dari sini bawahannya memang sudah ada perkawinan disini nah jadi pengen kawan yang berminat silahkan kabar aja ya untuk domba-domba ini ini besarnya gak rata semua ya kan kawan tapi kalau untuk kalau untuk tingginya itu rata-rata hampir sama cuma kalau untuk badannya itu BBnya mungkin beda-beda mungkin disini ada yang BBnya sampai 23-24an juga nih kan kawan nyampur lah namanya juga dari konsumsi makan kadang-kadang dia kan berbeda ya ini bisa diangon bisa juga dikandang kan ya kan kawan jadi gak ada permasalahan kalau kawan-kawan mau letak dimana aja ini bisa dan kalau misalkan kawan-kawan mau letak di kandang pakannya itu bebas ya kan kawan mau rumput mau ini itu macam pakan tambahannya oke-oke aja dan kalau masalah makanan ini kita hanyalah makan tambah saja pakan utamanya tetap rumput dia kalau dikasih rumputnya tetap gila kan kan gawat ini kita ambil rumput dari sini ya biar supayakan kawan tuh lihat nanti takutnya kawan-kawan kira gak memakan rumput jadi berisik dah luar biasa gustu uberaster garuk selamat menikmati selamat menikmati nah jadi berisikan kan kawan memang begitu dia kalau ada nampak rumput jadi berisik itulah membuktikan bahwasannya domba-domba ini tetap makan rumput tetap suka dengan rumput dan kalau tahu rumput ya seperti itu kondisinya berisik mungkin segitu saja video yang dapat saya buat kalau kurang jelas kalian boleh tanyakan nanti saya buat nomor waspnya di sini dan kawan-kawan boleh tanya dengan saya oke jangan lupa di like dan subscribe salam petanakan dari Gisaran Rasa Sumatera Utara Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati